Polisi mengungkap kronologi meledaknya bom yang diduga potas di rumah korban Atmawi, 53 tahun, desa batas kejamatan Dasuk Semenep pada Selasa 2 Januari 2024. Sebelum terjadi ledakan yang menggekirkan warga, sekira pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia Barat, korban sedang berada di depan musola miliknya yang biasa dijadikan tempat singgah atau istirahat. Saat itu korban tengah menjaga toko milik seliha yang jaraknya sekira 150 meter dan saat itu sedang tutup dan lokasinya tak jauh dari pemukiman pedodok. Akibat kejadian tersebut korban Atmawi menderita luka lecet di belakang telinga dan bagian bawah sebelah kiri. Adapun sepeda motor milik korban juga mengalami rusak dan jendela musolanya pecah. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan sampai langsung oleh rekan wartawan. Oleh rekan wartawan Ribun Madura, Ali Hafid Syahbana, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adilah dari Sumeneb melaporkan telah terjadi sebuah ledakan yang diduga bom ikan yang terjadi di rumah warga milik Atmawi berusia 53 tahun desa batas kecamatan Dasuk Kabupaten Sumeneb. Itu terjadi ledakan yang diduga bom ikan oleh warga setempat itu terjadi pada hari Selasa malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, awalnya pemilik rumah atau korban yang bernama Atmawi ini sedang duduk di depan toko yang sedang tutup. Jaraknya sekitar kurang lebih 150 meter dari tempat kejadian atau rumah yang menjadi sasaran bom ikan, yang diduga bom ikan yang meledak dan menggegirkan warga sekabupaten Sumeneb adalah Saat sebelum kejadian, korban ini melihat ada gerak-gerik orang yang mundur-mandir memakai sepeda motor di dekat kejadian ini. Karena curiga, korban ini langsung mendekat ke lokasi dan memindahkan sepeda motor miliknya ke belakang rumahnya. Setelah itu, korban ini tidur-tiduran di Mosolla, di Mosolla miliknya di belakang rumahnya itu, dan tiba-tiba ada ledakan yang sangat keras yang diduga bom ikan ini yang terjadi. Nah, saat ledakan ini terjadi, maka korban berteriak sehingga warga setempat itu berdatangan, berdatangan ke lokasi pada malam itu, pada malam Rabu itu berdatangan ke lokasi, ada Mosolla dan kaca dan semacamnya itu rusak, dan akibat dari ledakan itu Atmawi mengalami luka di bagian telinganya. Hingga warga langsung mengevakuasi ke rumah sakit atau ke apa, yang menangani langsung. Selanjutnya adalah, Kapolres Sumeneb membenarkan adanya ledakan yang diduga potas, yang diduga potas atau kami di sini warga setempat menyebutnya adalah diduga bom ikan. Begitu adilah dari Sumeneb. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Ribu Naros, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Kapolres Sumeneb AK BP Edo Satya Kantriko. Berikut untuk tayangannya. Baik, terima kasih perlu kami sampaikan. Tadi malam telah terjadi ledakan yang diduga berasal dari bubuk potas atau bahan untuk pembuatan bom ikan, dugaan kami. Ini terjadi di Dusun Laut Desa Batas, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, yang terjadi di dalam rumah kosong. Yang mana dalam hal ini sekitar pukul 20.00, ini terjadi ledakan yang mengibat dalam rumah tersebut. Kemudian yang mengibatkan orang yang ada di sekitar rumah, ataupun orang yang sempat beristirahat di dekat rumah tersebut, atas nama saudara A, ini mengalami luka di bagian leher. Namun tidak mengalami hal yang bersifat fatal, serta kendaraan bermotor yang ditaruh di seputaran rumah tersebut juga mengalami kerusakan. Kerugian yang terjadi kurang lebih sekitar 15 juta, karena kondisi dalam rumah juga beberapa bagian properti juga mengalami kerusakan, termasuk juga kendaraan bermotor milik tetangga daripada orang rumah tersebut. Sampai saat ini kita masih mengejar pemilik rumah, ini belum diketahui, dan saat ini juga sudah, tadi malam juga sudah dilaksanakan pengamanan TPTKP, kita pasang polis lain, dan memeriksa terhadap beberapa saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dan kejadian sempat ada orang yang tidak dibenar, yang benar-benar di sekitar lepas. Ya, jadi memang... Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.